Pertama-tama juga ini yang Anda sampaikan selaku pembawa acara di pagi hari ini. Insya Allah di dalam beberapa bulan ke depan Alwildan akan kedatangan juga para Ustadz seperti Ustadz Abu Kotada, Ustadz Syafiq Riza Basalama, lalu Ustadz Firanda dan Ustadz Tuhan, Bawazir Hafizah wa ta'ala. Untuk tema yang dibawakan pada hari ini adalah Anak Aset Berharga Orang Tua yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Abu Sayyid Heriadi L.C. Habizah wa ta'ala dan mengetafadal masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Mayahdihillah falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahadahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tukotih Wa la tamutunha illa wa antu muslimun Ya ayuhal nasu taqun rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa quulu qawlan sadida Yuslih lakum a'amalakum Wa yaghfir lakum zhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulah Faqad faza fawzan azima Fa'inna asal kad hadisi kitabullah Wa khayrul hadiyy Hadiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa syarul umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finar Wa ba'du Alhamdulillah Pada pagi hari ini Izinkan saya untuk Menggantikan pemateri yang Sangat kita kenal Dengan ilmunya Dengan kezuhutannya Dengan ketakwaannya kepada Allah ta'ala Maka disini Dengan izin Allah ta'ala Ana menggantikan beliau Untuk menyampaikan Tausiah Sedikit Apa yang Allah berikan kepada saya pribadi Dan itu merupakan perintah Allah Untuk saya sampaikan kepada Teman-teman semua Dan Murid-murid Al-Wilda dan yang lain Disini kita akan membahas Sesuai dengan tertulis Di brosur atau di judul yang Dijanjikan adalah Anak Adalah aset Yang besar untuk orang tua Alhamdulillah Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Wajib kita syukuri Nikmat Islam Nikmat iman Nikmat ketakwaan kepada Allah Nikmat sehat Kita bisa makan Kita bisa minum Itu merupakan Nikmat dari Allah ta'ala Dan juga Yang penting Dari kita adalah Nikmat Orang memiliki anak Itu merupakan nikmat yang besar Yang tidak boleh disiasiakan Yang harus disyukuri Menyukuri nikmat Allah Ini adalah kita membahas Tentang anak Yang itu merupakan Pembahasan Bagian dari materi Yang kita sebut dengan Maqasidu Asyariah Iaitu tujuan Allah ta'ala Dalam menurunkan Al-Quran Syariat Islam Dan tujuan Allah ta'ala Dalam mengutus Nabinya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan tujuan Allah ta'ala Menyampaikan wahyunya Yang kedua Iaitu Sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tujuan-tujuan Yang Allah berikan Yang Allah ta'ala Turunkan syariat Islam Kepada kita Itu banyak Namun yang paling besar Tujuan itu adalah Yang dirangkum oleh Para ulama Ahlus sunnah Yang mereka sebut dengan Maqasidu Asyariah Tujuan-tujuan syariat Diturunkan Dari Allah Kepada kita Tujuan pertama adalah Hifduddin Yaitu kita menjaga Agama Mengapa Allah ta'ala Perintahkan kita Untuk bertakwa Kepadanya Tujuannya agar Kita bisa menjaga Agama Islam Yang Allah berikan Kepada kita Biar tidak hilang Allah ta'ala Perintahkan kepada kita Untuk ibadah Kita beriman Kepadanya Kita beriman Kepada Malaikat-malaikatnya Kepada kitab-kitabnya Kepada Rasul-rasulnya Kepada Yomul Akhir Dan kepada Qadok dan Qadar Itu salah satu Tujuannya adalah Untuk menjaga Agama kita Biar Tetap ada Pada kita Allah ta'ala Juga perintahkan kita Untuk ibadah Seperti sholat Puasa Zakat Haji Itu semua tujuannya Itu semua tujuannya adalah Untuk Menjaga agama kita Agar tetap ada pada kita Agar tidak hilang agama kita Ini adalah salah satu tujuan Yang kita sebut dengan Maqasidu asyariah Itu tujuan yang pertama Dan paling utama Tujuan kedua adalah Hiflu an-nafs Kita menjaga diri kita Menjaga diri kita Dari kematian Menjaga diri kita Dari kebinasaan Dan menjaga diri kita Dari hal-hal yang Membahayakan kita Oleh karena itu Mengapa Allah ta'ala Perintahkan kita Untuk mencari nafkah Untuk bekerja Agar kita bisa Meneruskan Kelansungan hidup kita Kelansungan hidup Keluarga kita Anak-anak kita Dan orang yang kita tanggung Itu dalam menjaga Diri kita Allah ta'ala Memerintahkan kita Untuk makan Kulu wasrabu hanian Makan dan minumlah Dengan tenang Dengan halal Itu tujuannya adalah Untuk menjaga diri kita Agar tetap hidup Dan hidup kita Untuk ibadah kepada Allah Kemudian Tujuan ketiga adalah Hifdul aqli Yaitu menjaga Akal kita Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita Untuk belajar Untuk menghapal Quran Untuk mempelajari Isi kandungan Al-Quran Untuk mempelajari Hadis-hadis Rasulullah Dan untuk Belajar di sekolah-sekolah Bersama para guru Yang baik Tujuannya apa? Untuk menjaga akal kita Biar berjalan dengan baik Semua pelajaran yang Diajarkan oleh guru-guru kita Tujuannya apa? Agar akal kita Berjalan dengan baik Baik pelajaran agama Yang kita dapatkan di sekolah Atau pelajaran umum Semuanya menggunakan akal yang baik Agar akal kita Berjalan dengan baik Itulah tujuan Di antara tujuan yang Allah ta'ala Perintahkan Kepada kita Agar kita bisa belajar Dan juga Mengapa Allah ta'ala Melarang kita untuk Mengkonsumsi miras Minuman keras Allah melarang kita Untuk mengkonsumsi Narkoba Atau Minuman-minuman Konsumsi-konsumsi Yang berbahaya Bagi otak kita Itu semua adalah Untuk menjaga Akal dan otak kita Agar tetap sehat Itu merupakan Perintah dari agama Dan itu merupakan Salah satu tujuan Allah ta'ala Menurunkan syarat Islam Yang keempat Di antara tujuannya Di antara maqasidu syariah Adalah Hifdu al-mal Yaitu menjaga harta Harta yang kita miliki Yang Allah berikan kepada kita Wajib kita jaga dengan baik Kita mencari nafkah Dengan cara yang halal Kita mendapatkan Nafkah Dengan jalan yang halal Itu semua perintah Allah Karena tujuannya adalah Kita menjaga harta kita Dengan baik Tidak boleh kita mencuri Tidak boleh kita Mengambil hak orang lain Agar apa? Agar harta kaum muslimin Dijaga dengan baik Dan kita ikut andil Dalam penjagaan tersebut Dan yang terakhir adalah Di antara Tujuan Allah ta'ala Menurunkan syariat Islam ini adalah Hifdu al-nasal Yaitu menjaga keturunan Inilah menjadi Yang menjadi Pembahasan kita kali ini Bagaimana kita menjaga Keturunan kita Bagaimana agar keturunan kita Baik Bagaimana agar Anak-anak kita soleh Itu merupakan tujuan Dari salah satu tujuan Yang Allah ta'ala Turunkan agama Islam Oleh karena itu Mengapa kita Mengapa seorang bapak Harus beragama baik Menjadi bapak yang soleh Mengapa ibu Harus menjadi ibu yang soleh Agar dia mendapatkan Keturunan yang baik Agar dia mendapatkan Anak yang baik Mengapa Sang bapak harus Mendapatkan Rizki yang halal Rizki yang Allah berkahi Dengan cara mencari Nafkah yang benar Yang dibolehkan oleh syariat Agar mendapatkan Anak yang baik Anak yang soleh Mengapa Allah ta'ala Melarang hambanya Pacaran Apalagi lebih dari itu Berzina Berhubungan dengan Lawan jenis Yang tidak asah Yang tidak halal Seperti pacaran Atau lebih dari itu Itu tujuannya adalah Untuk menjaga keturunan kita Tetap baik Agar anak-anak kita soleh Karena Kita lihat Perbuatan Mendekati zina Yang Allah katakan Walatak robu zina Janganlah Kalian mendekati zina Mendekati zina Dengan pacaran Dengan berhubungan Dengan kontek-kontekan Dengan telpon Dengan WA Lawan jenis Itu merupakan Salah satu pendekatan Terhadap zina Dan itu dilarang Dalam agama Apalagi yang lebih dari itu Allah melarang itu semua Agar apa Agar kita Mendapatkan Anak dan keturunan Yang baik Kita lihat Para nabi Tidak ada satu nabi pun Yang orang tuanya Berzina Tidak ada Tidak ada Bapak para nabi Seorang penzina Ibu seorang nabi Seorang penzina Tidak ada Karena semua nabi itu Dilahirkan dengan Bapak dan ibu Yang baik-baik Yang terhormat Yang memiliki Wibawa Dan kehormatan yang tinggi Kita lihat Para ulama Apakah ada Para ulama Yang bapaknya penzina Ibunya pernah berzina Tidak ada Ini menunjukkan Kepada kita bahwa Cara yang Di antara Cara-cara yang akurat Cara yang baik Untuk menjaga Keturunan kita adalah Kita Bersihkan agama kita Jangan sampai Kita mendekati Perzinahan Dan kita Juga Menjaga keluarga kita Jangan sampai Mendekati hal itu Itu semua Di antara tujuannya Adalah untuk Menjaga keturunan kita Tetap baik Agar anak-anak kita Menjadi soleh Dan solehan Ini merupakan Tujuan syariat Yang Allah Ta'ala Turunkan Islam Kepada kita Tujuan ini Yang harus Kita perani Yang harus Kita jalankan Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidaklah Menurunkan Syariat Kecuali dengan Tujuan yang mulia Kemudian Bagi orang tua Yang punya anak Tentunya Dia memiliki Suatu tujuan Yang mulia Anak merupakan nikmat Dari Allah Ta'ala Yang tidak Semua orang Mendapatkan anak Ada sebagian orang Yang susah Payah Berusaha Dengan baik Dengan cara Menikah yang halal Kemudian Kodarullah Allah tidak memberikan Anak itu cukup banyak Oleh karena itu Kita bersyukur Kepada Allah Ta'ala Terutama orang tua Yang soleh Dan soleha Tentunya bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan anak Namun Sikap kita Dengan anak Dalam mendapati Anak Tentunya Kita tidak Hanya memandang Anak itu Sebagai nikmat Dari Allah Ta'ala Hanya itu saja Tidak Emang benar Anak itu Merupakan nikmat Dari Allah Ta'ala Betul Tetapi Cara pandang kita Tidak sesempit ini Tidak sampai disini Cara pandang kita Anak itu Nikmat dari Allah Dan bukan hanya nikmat Dari Allah Ta'ala Tapi ada Tujuan lain Ada tugas lain Yang harus kita Jalankan Yang harus kita Pahami Bahwa anak itu Selain Dia Rizki dari Allah Dia nikmat Dari Allah Anak juga adalah Ujian Bagi orang tuanya Nah Cara pandang dua Inilah yang akan Mengimbangi Tugas orang tua Yang Allah tugaskan Kepadanya Dalam menanggung Anaknya Di samping Dia memandang Anaknya nikmat Yang mana dia harus Bersyukur kepada Allah Ta'ala Dan meyakini Anak ini merupakan Pemberian Allah Ta'ala Yang mana Jika Allah Tidak mengkarunia Anak kepadanya Usaha apapun Yang dia lakukan Tidak akan berhasil Anak yang Allah Berikan kepada kita Bukan karena Kepintaran kita Bukan karena Kehebatan kita Itu karena Kebaikan Allah Oleh karena itu Anak adalah nikmat Dari Allah Ta'ala Di samping kita Memandang anak itu Nikmat Anak itu adalah Sebagai ujian Bagi orang tua Nah dua pandangan Inilah yang bisa Kita imbangi Agar sikap kita Benar Karena kalau orang Memandang Anak sebagai nikmat Maka dia melupakan Tugas-tugas yang lain Dia hanya bersyukur Kepada Allah Ta'ala Tapi Cenderung Tidak bisa Menjaga anaknya Mendidik anaknya Mentarbiah anaknya Dengan baik Karena Anggapan Anak ujian itu Jauh di pandangannya Oleh karena itu Untuk menjalankan Tugas-tugas kita Sebagai orang tua Maka Sisi yang ini Yaitu Kita Memandang Anak adalah Ujian Dari Allah Yang Allah Berikan kepada kita Maka terfikir Terbuka Pola pikir kita Atau terbuka Akal pikiran kita Bagaimana kita Bersikap Amanah Dalam Mengemban tugas Sebagai ujian ini Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana agar Cara ujian Agar kita lulus Dengan ujian Allah Ta'ala Anak adalah Ujian kita Bagaimana Cara kita Untuk menjalankan Ujian ini Tentu terfikir oleh kita Dan solusinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah Mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah Itulah solusi yang terbaik Bagaimana cara kita Untuk Menjalani amanah Yang besar ini Anak-anak kita Amanah dari Allah Kita jalani dengan Baik dan benar Solusinya adalah Kita mempelajari Al-Quran Dan As-Sunnah Yang Allah ta'ala Berikan kepada kita Solusi ini Solusi yang baik ini Karena kita Orang tua Akan dimintai Pertanggung jawaban Atas anak Yang kita miliki Kita akan dimintai Tanggung jawab Sampai di mana Usaha kita Untuk mendidik anak Sampai mana Usaha kita Untuk menjadikan Anak kita Atau Menjadikan penyebab Menjadi diri kita Penyebab Untuk anak kita Agar bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang Disabdakan oleh Rasulullah salam Hadis Rasul bersabda Kulukum ra'in Wa kulukum mas'ulun An ra'iyatihi Setiap kalian Adalah pemimpin Dan setiap kalian Akan dimintai Pertanggung jawaban Atas apa Yang kalian pimpin Dan Rasul menyebutkan Wa rajul ra'in Fi ahlihi Dan seorang Laki-laki itu Merupakan pemimpin Di keluarganya Wa huwa mas'ulun An ra'iyatihi Dan dia akan Dimintai Pertanggung jawaban Atas apa Yang ditimpin Di keluarganya itu Dan juga Perempuan Seorang istri Atau seorang ibu Rasul mengatakan Wal ma'atul ra'iyatun Perempuan juga Pemimpin Ketika Sang suami Keluar Mencari nafkah Maka yang Yang berperan Sangat penting Di keluarga Pada saat itu Adalah sang ibu Bagaimana Dia mendidik Anaknya Rasul mengatakan Wal ma'atul ra'iyatun Fi bayti Zawjiha Dan perempuan itu Adalah Seorang pemimpin Di rumah Suaminya Ketika suaminya Pergi mencari Nafkah Dia bertanggung jawab Atas Apa yang Ada di rumahnya Berupa aset-aset Harta suaminya Diri Termasuk dirinya Juga Dan termasuk Anak-anak suaminya Yang ia Didik Dan ia Jaga di rumahnya Dia akan Diminta Pertanggung jawaban Atas apa Yang dia didik Atas apa Yang dia tanggung Dan atas apa Yang dia pimpin Di rumahnya Inilah Posisi Atau tugas Orang tua Terhadap Anaknya Yang mana Orang tua Tidak boleh Memandang anak Hanya sebatas Nikmat dari Allah Namun Anak adalah Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang harus Dia jalankan Ujian tersebut Karena dia Akan diminta Pertanggung jawaban Atas Anak Yang ia lahirkan Anak yang ia miliki Anak yang Allah Berikan kepadanya Kalau kita melihat Dari tugas-tugas Itu tentunya Kita bisa Melihat Al-Quran dan As-Sunnah Bagaimana tugas-tugas Kita mendidik anak Dan itu merupakan Pembahasan-pembahasan Yang cukup panjang Tugas bagaimana Tugas orang bapak Mendidik anak Karena Pendidikan anak Ketakwaan anak Kesolehan anak Itu adalah Tugas orang tuanya Bukan tugas guru Di sekolah Bukan tugas Da'i-da'i Di masjid Atau di majlis ilmu Bukan Bukan tugas mereka Tugas pertama Dalam mendidik anak Adalah orang tua Oleh karena itu Kita melihat Kalau anak-anak kita Soleh Anak-anak kita Soleh Siapa yang disebut Yang pertama kali Orang tuanya Kita melihat Jika anak-anak itu Soleh Orang akan bertanya Siapa orang tuanya Bukan siapa gurunya Terutama Tidak Guru tidak ditanya Pertama kali Tapi yang ditanya Adalah orang tuanya Ketika kita melihat Ada anak yang pandai Membaca Al-Quran Subhanallah Suaranya bagus Tahsinnya bagus Hapalannya kuat Yang ditanya apa Siapa orang tuanya Penghargaan di dunia Untuk orang tuanya Dan sebaliknya Jika anak itu Tidak soleh Anak itu berbuat ini Berbuat itu Yang tidak baik Maka siapa yang ditanya Apakah gurunya Apakah sekolahnya Ditanya Yang pertama kali tidak Yang pertama kali Ditanya adalah Orang tuanya Siapa orang tuanya Bagaimana orang Tanya mendidiknya Anak sampai Seperti ini Tentu orang tua Pertama kali Maka disinilah Kita lihat Bagaimana Peran orang tua Sangat penting Dalam mendidik anak Anak menjadi Soleh Itu sebab Orang tua Anak menjadi Tidak soleh Itu juga Orang tua Yang tanggung jawab Maka dari itu Orang tua adalah Orang yang paling Pertama kali Diberi kewajiban Untuk mendidik anaknya Jika orang tua Tidak mampu Mendidiknya Mungkin karena Keterbatasan waktu Atau Keterbatasan Kemampuan Atau tempat Atau Keterbatasan Kesempatan Maka Kewajiban Orang tua Yang kedua Adalah dia Menitipkan Anaknya Ke sekolah-sekolah Yang baik Dan benar Dititipkan Sekolah-sekolah Yang benar Dititipkan Sekolah-sekolah Yang Yang Berakidah Soheh Yang Bermanhaj Salim Itu tugasnya Bagi orang tua Yang tidak bisa Mendidik anaknya Karena keterbatasan Kemampuan Atau keterbatasan Waktu Kesempatan Yang ia miliki Karena orang tua Disamping dia Mendidik anak Dia juga harus Mencari nafkah Dan mungkin Karena sibuk Mencari nafkah Maka orang tua Tidak sempat Dengan banyak Mendidik anaknya Maka orang tua Boleh menitipkan Kepada sekolah Namun tetap Tujuan Atau tetap Tugas utama Dalam pendidikan Anak adalah Bukan sekolah Dan bukan guru Tapi pertama Orang tua Kesolehan Anak akan ditanya Orang tuanya Dan sebaliknya Dia juga akan ditanya Oleh orang Dia akan ditanya Kepada orang tua Alhamdulillah Oleh karena itu Disini kita melihat Begitu besar aset Anak terhadap Orang tua Anak yang soleh Anak-anak yang soleha Jika dia benar Soleh sesuai dengan Quran dan sunnah Apakah hasil Didikan orang tua Bapaknya Atau ibunya Atau kakeknya Atau pamannya Yang untung pertama kali Adalah orang tua Orang tua untung pertama kali Melihat anaknya soleh Mendapatkan anaknya soleha Yang untung adalah orang tua Ini menunjukkan kepada kita bahwa Anak itu merupakan Aset yang paling besar Yang dimiliki oleh orang tua Yang harus dijaga oleh orang tua Yang harus direncanakan Sejak dini oleh orang tua Oleh karena itu Ada seorang syir Di Saudi Arabia Ketika dia Menyampaikan da'wah Menyampaikan ilmu Ke murid-muridnya Ketika saya sitanya jawab Syir itu Ditanya oleh seorang muridnya Seorang murid mengatakan Ya syir Saya baru menikah Satu pekan menikah Tolong ajarkan saya Bagaimana cara Agar mendapatkan Anak yang soleh Ketika syir mendengar seperti itu Syir langsung spontan mengatakan Engkau terlambat Engkau terlambat Kau sudah menikah Baru menanyakan hal ini Terlambat Seharusnya pertanyaan ini Engkau tanyakan Ketika belum menikah Artinya apa? Merencanakan Membentuk anak soleh Itu perencanaan itu Dilakukan dari sebelum menikah Bukan pas menikah Baru rencana Tidak Tidak seperti itu Kenapa demikian? Karena Untuk mendapatkan Anak yang soleh Seorang Laki-laki Harus mencari Seorang istri Yang soleh Seorang perempuan Yang soleh Harus memilih Laki-laki Yang soleh Patokan pertama Kita memilih pasangan Adalah Yang soleh Dan soleh Kalau kita ingin Mendapatkan Anak yang soleh Artinya apa? Rencana kita Untuk mendapatkan Anak yang soleh Itu kita lakukan Semenjak Sebelum kita menikah Bukan setelah Kita menikah Oleh karena itu Dari sebelum Menikah Usia-usia kita Remaja Usia-usia kita Sudah tamat sekolah Baik usia-usia yang Sudah pas menikah Atau belum pas menikah Itu kita rencanakan Bagaimana kita Mendidik anak kita Bagaimana kita Mendapatkan Agar anak kita Menjadi anak soleh Dan soleh Itu rencana Kita lakukan Sebelum menikah Oleh karena itu Tidak salahnya Syir Ketika menjawab Spontan Ia katakan Anda terlambat Walaupun sebenarnya Ya ikhwan Tidak ada kata Terlambat dalam Islam Syir mengatakan Seperti ini Bukan berarti Terlambat Sudah antum Putus asa Tidak seperti itu Syir mengatakan Seperti ini Untuk mendidik Yang lainnya Murid-murid Yang lainnya Yang belum menikah Bahwa Rencana Untuk mendapatkan Anak-anak Yang soleh-soleha Itu dimulai Rencana tersebut Sebelum menikah Bukan sesudah menikah Walaupun orang Sudah menikah Belum berencana Ketika sudah menikah Baru rencana Itu tidak ada Kata terlambat Namun Syir ini Untuk mendidik Murid-muridnya Bahwa Segera Rencanakan Rencana Anda ini Karena Anak merupakan Aset yang Sangat besar Yang sangat penting Untuk orang tua Baik di dunia Maupun di akhirat Kita kalau Mengatakan Aset Atau Al-Qasbu Penghasilan Aset Apa yang Dibenak Kita Tentunya Bapak yang soleh Ibu yang soleha Ketika Memandang aset Tentunya Tidak Tidak Pendek Akalnya Tidak Minim Pengertiannya Tidak Kecil Pemahamannya Pemahamannya Luas Ketika Bicara aset Anak adalah Aset orang tua Subhanallah Pandangannya Jauh ke depan Bukan hanya Di dunia Tapi di akhirat Bagaimana Bapak Akan mendapatkan Manfaat yang besar Dari sebab Anaknya Baik di dunia Maupun di akhirat Kalau orang tua Yang tidak soleh Orang tua Yang tidak soleh Tentunya Dia mikirnya Apa Aset anak Untuk dunia Nanti saya sudah Besar Nanti saya sudah Tua Sudah tua Berhentah Anak bisa Nafkahkan saya Betul Nanti kalau saya sudah Lemah Tidak bisa cari Nafkah Maka anak Bisa Nafkahkan saya Betul Itu merupakan Salah satu aset Tetapi Tidak hanya itu Aset kita Tidak sesempit itu Tidak sependek itu Aset yang kita miliki Tapi bagaimana Kita mendapatkan Nikmat dari Allah Ta'ala Dari Di akhirat nanti Dengan sebab Anak itu Itulah pikiran Yang sangat Luas Yang dimiliki Oleh orang tua Yang soleh Dan soleha Aset anak Yang harus kita pikirkan Pertama kali adalah Bagaimana Agar Anak kita Menjadi Penyebab Kita masuk Surga Bagaimana Kita Mendidik Anak kita Agar anak kita Memberi Keuntungan besar Kepada kita Di akhirat nanti Sebagaimana Yang Allah Ta'ala Katakan Dalam surat Al-Qasas Ayat 77 Allah Ta'ala Mengatakan Ini patokan kita Ini fondasi Kita Dalam mendidik Anak Ini merupakan Kaidah Seorang Bapak yang Soleh Dan soleha Dalam Mendidik Anak Allah katakan Apa Harapkan Harapkanlah Mintalah Berharaplah Kepada Allah Kehidupan Akhirat Baik Dari Ibadah Yang kita Lakukan Kita harapkan Apa Akhirat Pahala Di sisi Allah Ta'ala Baik Harta Yang kita Infakkan Kita sedekahkan Kepada Keluarga Kita Kepada Orang lain Apa yang kita Harapkan Kita harapkan Pahala Di sisi Allah Pada hari Kiamat Itu patokan Pertama kita Termasuk Kita mendidik Anak Kita Didik Anak Tujuannya Apa Untuk Mendapatkan Pahala Kepada Allah Ta'ala Di hari Kiamat Nanti Agar Allah Ta'ala Masukkan Kita Ke surga Bersama Anak Anak Kita Yang soleh Dan soleh Itu Tujuan Awal Tujuan Pertama Dan Paling Utama Namun Setelah itu Allah Mengatakan Walatan Sa Nasibah Kamina Dunia Tapi Jangan Lupakan Bagian Anda Di Dunia Artinya Boleh Seorang Bapak Atau Orang Tua Setelah Dia Bertujuan Mendidik Anak Untuk Mendapatkan Keuntungan Akhirat Boleh Juga Dia Mendapatkan Keuntungan Dunia Karena Anak Juga Merupakan Aset Yang Berharga Untuk Orang Tua Di Dunia Allah Ta'ala Membolehkan Orang Tua Mengambil Keuntungan Anak Dari Keuntungan Dunia Setelah Dia Bertujuan Untuk Mengambil Keuntungan Di Akhirat Itu Jalannya Bukan Dunia Dulu Baru Akhirat Kejarlah Dunia Dan Jangan Lupakan Akhirat Itu Kaedah Yang Salah Banyak Orang Mengatakan Mari Kita Kejar Dunia Tapi Jangan Lupakan Tapi Apa Yang Benar Kejarlah Akhirat Baik Dari Ibadah Kita Yang Kita Lakukan Dari Nafkah Sedekah Yang Kita Keluarkan Dari Anak Anak Yang Kita Miliki Yang Kita Lahirkan Yang Kita Didik Kejarlah Akhirat Keuntungan Akhirat Itu Yang Paling Utama Baru Setelah Itu Walatan Sanasi Bakamina Dunia Dan Janganlah Lupakan Bagian Mu Di Dunia Karena Manusia Makhluk Yang Lemah Butuh Makan Butuh Minum Butuh Nutrisi Badan Maka Dengan Ini Allah Membolehkan Kita Menjadikan Anak Sebagai Aset Dunia Setelah Kita Berharap Kepada Allah Mengharapkan Anak Anak Kita Menjadi Aset Di Akhirat Disini Kita Bagi Menjadi Dua Aset Anak Adalah Aset Yang Sangat Besar Bagi Orang Tua Aset Apa Kita Bagi Menjadi Dua Yang Pertama Kita Urutkan Ya Adalah Aset Dunia Karena Kita Masih Hidup Di Dunia Maka Yang Kita Urutkan Pertama Adalah Di Dunia Anak Anak Merupakan Aset Orang Tua Dari Segi Dunia Apa Itu Yang Pertama Anak Dengan Lahirnya Anak Kita Yang Didapatkan Oleh Orang Tua Yang Pertama Adalah Az-ziadatu Minatawakal Ala Allah Ta'ala Yaitu Dia Orang Tua Akan Bertambah Tawakalnya Kepada Allah Ta'ala Ketika Seorang Muslim Yang Soleh Menikah Dengan Muslimah Yang Solehah Kemudian Dia Dikarunia Anak Allah Berikan Dia Anak Dengan Anak Yang Dia Miliki Allah Ta'ala Memberikan Tambahan Tawakal Dia Kepada Allah Ketika Dia Memberanikan Menikah Dengan Wanita Yang Solehah Yang Dipikirannya Adalah Dia Akan Menanggung Dia Akan Bertang Jawab Atas Nafkah Dan Pendidikan Istrinya Maka Dia Bertawakal Kepada Dalam Hal Ini Kemudian Ketika Dia Mendapatkan Anak Maka Semakin Bertambah Tawakalnya Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Semakin Bertambah Tawakalnya Kepada Allah Dalam Memberi Nafkah Dalam Mendidik Anak Yang Allah Berikan Kepadanya Sebagaimana Yang Allah Katakan Dalam Surat Hud Ayat 6 Allah Ta'ala Wama Min Dabatin Fil Ardi Ila Allah Rizkuha Dan Tidak Ada Satupun Makhluk Yang Hidup Di Atas Bumi Ini Kecuali Allah Telah Jamin Rizkinya Seorang Tua Atau Orang Tua Ketika Mendapatkan Anak Jangan Takut Jangan Takut Dikuari Rizkinya Jangan Takut Allah Ta'ala Akan Menguari Rizkinya Karena Anak Ada Rizki Sendiri Ketika Orang Tua Yang Soleh Mendapatkan Hal Ini Meyakini Bahwa Anak Akan Dijamin Rizkinya Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Semakin Bertambah Tawakalnya Kepada Allah Dan Tawakal Itu Ibadah Dan Itu Merupakan Manfaat Dunia Artinya Bapak Ketika Mendapatkan Anak Atau Ibu Mendapatkan Anak Maka Dia Mendapatkan Manfaat Dari Aset Itu Manfaat Dunia Apa Itu Semakin Meningkat Tawakalnya Kepada Allah Karena Setiap Anak Yang Dilahirkan Allah Sudah Jamin Rizkinya Itulah Manfaat Yang Pertama Yaitu Seorang Bapak Akan Semakin Bertambah Anak Satu Lagi Semakin Meningkat Tawakalnya Kepada Allah Bertambah Satu Lagi Tiga Empat Dan Seterusnya Semakin Bertambah Anak Maka Orang Tua Akan Semakin Bertambah Tawakalnya Kepada Allah Karena Allah Menjamin Masing-masing Anak Rizkinya Masing-masing Jangan Takut Orang Tua Yang Soleh Tidak Takut Berapapun Anak Yang Dimiliki Bahkan Bukan Jangan Anak Anak Orang Lain Yang Butuh Ditanggung Dan Dibiayai Nafkahnya Sekolahnya Hidupnya Orang Yang Soleh Tidak Takut Dengan Kekurangan Rizki Karena Setiap Makhluk Yang Berjalan Di Muka Bumi Ini Pasti Allah Telah Jamin Rizkinya Baik Dari Tangan Bapaknya Atau Dari Tangan Orang Lain Yang Menanggung Oleh Karena Itu Seorang Bapak Jangankan Untuk Memiliki Anak Kandung Anak Saudara Anak Orang Lain Yang Tidak Mampu Jika Dia Ingin Menanggung Itu Sangat Baik Dan Tidak Akan Mengurangi Rizkinya Karena Masing-masing Sudah Allah Ta'ala Jamin Rizkinya Apalagi Anak Yang Kita Miliki Itu Manfaat Atau Aset Keuntungan Yang Dimiliki Oleh Orang Tua Dari Segi Dunia Yang Pertama Yang Kedua Adalah Yaitu Bertambah Kepercayaannya Keyakinannya Kepada Allah Ta'ala Bertambah Dia Percaya Kepada Allah Bertambah Dia Percaya Yakin Akan Janji Allah Subhanahu Ta'ala Sebagaimana Allah Ta'ala Firmankan Dalam Surat Al-Isra Ayat Ayat 31 Janganlah Kalian Membunuh Anak-anak Kalian Karena Takut Miskin Kami Yang Memberi Riski Kepada Mereka Dan Kalian Juga Ini Merupakan Teguran Keras Bagi Orang-orang Yang Merasa Susah Ketika Punya Anak Terutama Masyarakat Sebagian Kaum-kaum Jahiliyah Sebagian Kobilah-kobilah Arab Di masa Jahiliyah Yang mana Mereka Ketika Mendapatkan Anak Perempuan Terutama Anak Perempuan Aset Yang Tidak Manfaat Untuk Bagi Mereka Menurut Mereka Pada Saat Itu Anak Perempuan Tidak Bisa Bekerja Mencari Nafkah Anak Perempuan Tidak Bisa Berperang Membela Kaumnya Membela Negaranya Akan Menyusahkan Orang Tua Itu Menurut Pandangan Kaum Jahiliyah Oleh Karena Itu Mereka Membunuh Anak Anak Mereka Ketika Lahir Yang Dilahirkan Anak Perempuan Mereka Kecewa Dan Mereka Membunuhnya Karena Salah Satu Tujuan Yang Mereka Salah Satu Yang Mereka Khawatirkan Dari Anak Perempuan Itu Adalah Akan Mengurangi Riski Sang Bapak Atau Sang Ibu Ini Pandangan Yang Sangat Salah Pandangan Kesalahan Yang Besar Maka Allah Menegur Mereka Semua Dan Menegur Orang Yang Merasa Rugi Mendapatkan Anak Perempuan Allah Mengatakan Janganlah Kalian Membunuh Anak Anak Kalian Karena Takut Miskin Takut Dikurangi Rizkinya Takut Dikurangi Nafkahnya Allah Tegaskan Lagi Kami Yang Akan Memberi Rizki Kepada Mereka Dan Rizki Anda Juga Dari Kami Kata Allah Dua-duanya Allah Kasih Sang Bapak Rizkinya Dari Allah Sang Ibu Rizkinya Dari Allah Anak Juga Rizkinya Dari Allah Semua Rizki Dari Allah Nah Dengan Pemikiran Dan Dengan Ilmu Seperti Ini Yang Dapatkan Oleh Bapak Yang Soleh Dan Ibu Yang Soleh Maka Semakin Bertambah Keyakinan Kepercayaan Dia Kepada Allah Bahwa Semakin Banyak Sebanyak Apapun Anak Yang Kita Miliki Allah Subhanahu Telah Telah Menanggung Rizkinya Allah Telah Menjamin Rizkinya Jangan Perlu Kita Takut Miskin Jangan Perlu Kita Takut Kekurangan Nafkah Karena Ini Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Janji Ini Hanya Bisa Diakini Oleh Bapak Yang Soleh Dan Anak Dan Ibu Yang Solehah Itu Keuntungan Yang Kedua Dari Segi Dunia Dari Anak Anak Yang Kita Miliki Yang Ketiga Adalah Al-Waladu Sababu Al-Husuli Al-Rizki Anak Merupakan Sebab Rizki Datang Kepada Orang Tua Anak Merupakan Sebab Datangnya Rizki Dari Allah Kepada Orang Tua Orang Tua Yang Punya Anak Orang Tua Masya Allah Ketika Dia Bekerja Ketika Dia Punya Anak Semakin Bertambah Omsetnya Kita Lihat Tanpa Kita Sadari Banyak Orang Tua Ketika Seorang Laki Laki Ketika Dia Menikah Dengan Wanita Yang Solehah Ketika Dia Menikah Dia Hidup Sederhana Dia Hanya Bisa Menafkarkan Dia Sama Istrinya Tapi Kita Lihat Ketika Dia Punya Anak Allah Tambahkan Rizkinya Tidak Ada Anak Yang Kelaparan Allah Tambahkan Rizkinya Allah Bukakan Hatinya Allah Bukakan Pikirannya Bagaimana Untuk Mencari Nafkah Tambahan Nafkah Agar Bisa Menafkahi Anaknya Sehingga Allah Kasih Jalan Dia Bisa Mencari Nafkah Untuk Anaknya Itu Merupakan Kemudahan Dari Allah Tanpa Dia Sadari Tadinya Cuma Bisa Memberi Nafkah Dia Sama Istrinya Kemudian Ketika Anaknya Lahir Allah Yang Telah Membukakan Ide Ide Pada Akalnya Pada Otaknya Allah Telah Menggerakkan Hatinya Untuk Mencari Tambahan Untuk Mencari Tambahan Rizki Dengan Cara Yang Halal Dan Baik Sehingga Allah Ta'ala Dengan Usahanya Dengan Niatnya Baik Untuk Mencari Tambahan Untuk Memberikan Rizki Kepada Memberikan Nafkah Kepada Anaknya Allah Bukakan Pintu Pintu Rizki Langkah Langkah Yang Baik Itu Merupakan Jaminan Salah Satu Jaminan Yang Allah Bukakan Kepada Pada Orang Tua Tanpa Kita Sadari Hanya Saja Orang Tidak Sadar Masalah Ini Hanya Orang Merasa Susah Tambah Anak Aduh Nanti Tambah Lagi Padahal Pikiran Ide Ide Dan Semua Sepak Terjang Yang Allah Kasih Jalan Allah Mudahkan Jalan Kiri Jalan Kanan Depan Belakang Anak Yang Ia Lahirkan Oleh Karena Itu Rizki Yang Didapatkan Oleh Orang Tua Itu Bisa Jadi Karena Sebab Lahirnya Anak Yang Kita Lahirkan Sesuai Dengan Hadis Rasulullah Sallam Hadis Dari Anas Bin Malik Radiyallahu Anhu Kala Ia Berkata Tanah Akhwan Ala Ahdi Nabi Sallallahu Wala Sallam Dulu Ada Dua Orang Bersaudara Di Jaman Nabi Sallallahu Wala Sallam Faka Nah Ahaduhuma Ya'ti An Nabi Sallallahu Sallam Maka Mereka Salah Satu Mereka Mendatangi Rasulullah Sallallahu Dari Dua Persaudara Ini Salah Satunya Mendatangi Rasulullah Sallam Mengadu Kepada Rasulullah Wal Akhar Yahtarif Ya Yang Satunya Ini Dia Suka Berusaha Bekerja Untuk Mencari Nafkah Yang Satunya Lagi Tidak Mencari Nafkah Karena Mungkin Usianya Masih Belum Cukup Untuk Mencari Nafkah Tugasnya Apa Dia Belajar Ya Abangnya Mencari Nafkah Untuk Menghidupi Dirinya Dan Adiknya Sang Adik Itu Mencari Ilmu Mendatangi Rasulullah Mendatangi Majlis Rasulullah Untuk Mendapatkan Ilmu Dari Rasulullah Fashaqa Al-Muhtarif Akhahu Maka Sang Abang Ini Yang Sudah Merasa Mencari Nafkah Sudah Merasa Usaha Usaha Dia Adalah Keringat Dia Nafkah Yang Didapat Adalah Hasil Keringat Dia Dia Pun Mengadu Kepada Rasulullah Datang Kepada Rasulullah Dan Mengadu Kepada Rasulullah Mengadu Rasulullah Ini Saya Berusaha Mencari Nafkah Keluar Keringat Banting Tulang Setiap Hari Setiap Malam Untuk Mencari Nafkah Untuk Menafkahi Diri Saya Dan Adik Saya Ini Tapi Adik Saya Malah Belajar Tidak Ikut Bantu Cari Nafkah Dia Cuma Bisa Belajar Menutup Ilmu Belajar 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 Bagaimana Rasulullah Lalu Rasul Dengan Tegas Mengatakan Bisa Jadi Rizki Yang Kau Dapatkan Itu Adalah Disebabkan Adikmu Itu Yang Belajar Subhanallah Hadis Riwayat Dan Hadis Ini Disuhayakan Oleh Ini Menunjukkan Kepada Kita Anak Kita Yang Belajar Ilmu Agama Anak Kita Yang Belajar Quran Dan Sunnah Yang Allah Muliakan Karena Dia Belajar Mempelajari Kala Rasul Dia Mempelajari Firman Allah Ta'ala Dan Dia Mempelajari Sabda Rasulullah Salam Allah Muliakan Anak Ini Tapi Apa Bisa Jadi Dengan Sebab Anak Anak Kita Yang Belajar Orang Tua Mendapatkan Rizki Kemuliaan Anak Berimbas Didapatkan Juga Oleh Orang Tua Itu Bisa Jadi Dan Sangat Memungkinkan Oleh Karena Itu Subhanallah Kita Lihat Kita Bapak Bapak Ibu Ibu Orang Tua Bagaimana Allah Ta'ala Membukakan Pintu Rizki Untuk Kita Kita Dimudah Dimudahkan Mencari Rizki Kita Dimudahkan Untuk Mendapatkan Rizki Itu Bisa Jadi Karena Anak Anak Kita Sekolah Di sekolah Sekolah Yang Mempelajari Ilmu Agama Mempelajari Firman Allah Mempelajari Sabda Nabi Sallallahu Waliha Sallam Mempelajari Ilmu Agama Itu Sangat Bisa Jadi Dan Sangat Memungkinkan Itulah Nikmat Yaitulah Kemuliaan Yang Allah Berikan Kepada Orang Tua Karena Memiliki Anak Yang Salli Dan Salliha Oleh Karena Itu Jangan Ragu Kita Menyekolahkan Anak Kita Yang Sekolah Sekolah Yang Baik Yang Mempelajari Quran Dan Sunnah Yang Berakidah Sohihah Dan Bermanhat Salim Yang Sohih Yang Baik Manhat Dan Akhlak Akhlak Baik Masya Allah Kita Tidak Kuluh Khawatir Karena Bisa Jadi Riski Yang Kita Dapat Itu Adalah Disebabkan Oleh Anak Anak Kita Yang Sekolah Di Sekolah Yang Baik Subhanallah Itu Adalah Keuntungan Dari Segi Duniawi Bagi Orang Tua Keuntungan Yang Yang Ketiga Yang Keempat Yang Keempat Adalah Keuntungan Bagi Orang Tua Memiliki Anak Adalah Anak Adalah Aset Yang Baik Atau Anak Adalah Nafkah Yang Baik Yang Didapatkan Oleh Orang Tua Artinya Sang Anak Ini Nafkah Sang Anak Ini Ketika Sudah Dewasa Ketika Sudah Besar Bapak Atau Orang Tua Apakah Bapak Terlebih Lagi Sang Ibu Itu Boleh Mengambil Rizki Atau Mengambil Harta Anak Karena Anak Merupakan Aset Orang Tua Sang Bapak Ketika Butuh Sesuatu Dia sudah Tua Rentah Tidak Bisa Bekerja Maka Bapak Boleh Mengambil Harta Anak Karena Anak Aset Orang Tua Terlebih Ibunya Apalagi Ibunya Ibu Yang Memiliki Posisi Lebih Tinggi Daripada Bapak Dipandangan Anak Anak Ibu Adalah Mengambil Posisi Yang Paling Tinggi Yang Lebih Tinggi Daripada Sang Bapak Di Hadapan Orang Tuanya Sebagaimana Ada Seorang Sahabat Berkata Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Man Ahakunas Bi Husni Sohabati Wahai Rasulullah Siapakah Orang Yang Paling Berhak Untuk Aku Baiki Maka Rasul Spontan Mengatakan Ummuk Ibumu Dia Mengatakan Lagi Summan Siapa Lagi Setelah Itu Rasul Mengatakan Summa Ummuk Dia Mengatakan Lagi Summan Siapa Lagi Wahai Rasulullah Rasul Mengatakan Summa Ummuka Dia Mengatakan Lagi Summan Siapa Lagi Summa Abuka Kemudian Bapakmu Posisi Orang tua Posisi Sang Ibu Itu Tiga Pertama Ibu 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 Lagi Ketiga Ibu Lagi Keempat Berubah Artinya Posisi Ibu Sangat Tinggi Di Hadapan Anak Anak Kalau Bapak Boleh Mengambil Harta Anak Jika Bapak Butuh Terlebih Lagi Ibunya Terlebih Lagi Ibunya Sangat Berhak Untuk Mengambil Harta Anak Jika Orang Tuh Butuh Oleh Karena Itu Anak Merupakan Aset Dunia Yang Paling Besar Yang Paling Baik Yang Dimiliki Oleh Orang Tuhan Sebagaimana Hadis Dari Aisyah Radiyallahu Anha Alat Ia Berkata Ya Rasulullah Ayuma Atyab Ya Siapa Apa Yang Ya Rasul Aisyah Radiyallahu Anha Berkata Aset Apa Yang Paling Baik Yang Dimiliki Oleh Seseorang Ya Nafkah Apa Yang Paling Baik Yang Dimakan Oleh Seseorang Apa Yang Paling Baik Maka Rasul Mengatakan Inna Atiyaba Ma'akala Rojul Min Kas Dihi Sesungguhnya Nafkah Yang Paling Baik Yang Dikosumsi Oleh Seseorang Adalah Hasil Dari Tangannya Sendiri Hasil Dari Usahanya Sendiri Seperti Perdagangan Seperti Orang Ya Petani Yang Menanam Padi Menanam Tumbu Tumbuhan Menanam Sayur Sayuran Menanam Buah Buahan Dari Hasil Itu Dia Jual Maka Hasil Petaninya Itu Paling Baik Dia Makan Atau Pedagang Yang Berdagang Dari Hasil Tangannya Dia Makan Dekosumsi Itu Paling Baik Atau Nelayan Misalnya Dia Menangkap Ikan Dari Hasil Usaha Tangannya Itu Adalah Nafkah Yang Paling Baik Dia Makan Dan Roso Mengatakan Wa Inna Walada Rojuli Min Kas Bihi Dan Anak Itu Merupakan Hasil Dari Orang Tua Itu Baik Dikosumsi Oleh Orang Tua Artinya Nafkah Yang Dihasilkan Oleh Anak Atau Rizki Yang Dihasilkan Oleh Anak Dari Kerjanya Dari Dia Bekerja Atau Dari Dia Berusaha Atau Dia Dari Mencari Nafkah Maka Nafkah Itu Sangat Baik Dimakan Oleh Orang Tua Kan Itu Merupakan Hasil Dari Orang Tua Oleh Karena Orang Tua Jika Tidak Butuh Jika Dia Mampu Untuk Menafkahi Dirinya Dan Dan Istrinya Maka Sebaiknya Tentunya Tidak Tidak Dia Mengambil Harta Anaknya Walaupun Itu Boleh Orang Tua Jika Dia Masih Mampu Untuk Mencari Nafkah Dan Jika Dia Mampu Masih Mampu Untuk Memberi Nafkah Kepada Istrinya Masih Mampu Bekerja Maka Yang Paling Baik Adalah Dia Bekerja Dengan Tangannya Dia Mengkonsumsi Memberi Nafkah Dirinya Dan Istrinya Dari Hasil Tangannya Itu Yang Terbaik Namun Kalau Orang Tua Sudah Tidak Mampu Bekerja Dia Sudah Tua Rentah Maka Kebaikan Yang Kedua Yang Dia Makan Adalah Hasil Nafkah Dari Anak Itu Yang Terbaik Karena Anak Merupakan Hasil Orang Tua Dari Sinilah Kita Lihat Bahwa Orang Dan Anak Yang Soleh Ketika Orang Tua Mengambil Harta Anak Dia Harus Serahkan Ketika Ada Seorang Bapak Mengatakan Anak Punya Motor Punya Sepeda Motor Misalnya Dia Katakan Nak Sepeda Motor Bapak Ambil Ya Saat Yang Soleh Yang Mengerti Ilmu Syari Yang Memahami Quran Dan Sunnah Dia Mengatakan Silahkan Pak Ambil Ini Harta Bapak Juga Inilah Hasil Didikan Mempunyai Rumah Lebih Dari Satu Kemudian Bapaknya Enggak Punya Rumah Dan Bapaknya Mengambil Rumah Anak 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 Rumah Ini Bapak Ambil Anak Yang Soleh Mengatakan Silahkan Pak Rumah Ini Milik Bapak Juga Sebenarnya Rumah Ini Milik Bapak Ya Karena Rasul Mengatakan Dalam Hadis Anta Wamaluka Li Abika Ya Kamu Dan Hartamu Milik Orang Tuamu Milik Orang Tuamu Milik Bapak Milik Ibumu Ya Anak Yang Soleh Ketika Diminta Oleh Ketika Diminta Sama Orang Tua Subhanallah Baik Ucapannya Baik Sambutannya Silahkan Pak Itu Punya Bapak Silahkan Pak Silahkan Bu Ini Punya Ibu Ya Sang Bapak Butuh Sesuatu Kepada Anak Nek Bapak Butuh Ini Bisa Nggak Kamu Bantu Silahkan Pak Ambil Bapak Datang Ke rumah Bapak Lihat Di rumah Ada Apa Saja Silahkan Ambil Karena Saya Dengan Dan Karena Saya Dan Harta Saya Itu milik Bapak Semua Bapak Itu Anak Sikap Sesuai Dengan Quran Dan Sunnah Ini Yang Kita Harapkan Dari Anak Anak Kita Aset Orang Tua Adalah Anak Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Itu Adalah Aset Anak Dari Segi Dunia Yang Keempat Yang Kelima At Taksiru Min Ajril Kudruh Al Hasanah At Taksiru Min Ajril Al Kudruh Al Hasanah Yaitu Memperbanyak Ganjaran Dari Kudruh Yang Kita Berikan Kepada Anak Orang Tua Yang Soleh Tentunya Dia Harus Memiliki Kudruh Yang Baik Teladan Yang Baik Cara Bicaranya Cara Sikapnya Ketika Mengajar Anaknya Ketika Berbicara Dengan Anaknya Sopan Santun Tinggi Itu Merupakan Kudruh Yang Sangat Baik Itu Merupakan Bekal Untuk Anaknya Kalau Orang Tua Yang Soleh Tidak Akan Bicara Sembarangan Tidak Akan Bicara Asal Asal Depan Anaknya Bagaimana Orang Tua Yang Soleh Ini Dia Mengatur Katanya Biar Lebih Baik Karena Apa Karena Sifatnya Karena Ucapannya Itu Merupakan Pelajaran Buat Anaknya Oleh Karena Itu Seorang Salaf Pernah Mengatakan Kepada Anaknya Yang Mengatakan Intabih Ya Ibni Aina Tawd'u Rijilah Hati-hati Wai Anaku Dimana Engkau Akan Meletakkan Kakimu Dimana Engkau Akan Melangkah Hati-hati Langkahmu Maka Sang Anak Dengan Santun Mengatakan Kepada Orang Tuhanya Intabih Anta Ya Abi Justru Bapak Yang Harus Hati-hati Karena Aku Sedang Mengikuti Langkah Bapak Ya Ketika Sang Bapak Memperingati Anaknya Nak Hati-hati Dengan Langkahmu Hati-hati Dengan Sikapmu Ya Jangan Salah Menyikapi Jangan Salah Langkah Dalam Hidupmu Maka Sang Anak Wajar Mengatakan Bapak Ya Yang Sebenarnya Yang Hati-hati Yang Lebih Hati-hati Bapak Mengapa Karena Saya Anak Bapak Saya Sedang Mengikuti Langkah-langkah Bapak Subhanallah Bagaimana Peran Orang Tua Sangat Penting Dengan Dalam Anak Langkah-langkah Yang Diambil Oleh Orang Tua Itu Akan Dituri Oleh Anak Kalau Langkah Orang Tua Salah Maka Salah Langkah Anak Dan Jika Langkah Orang Tua Maka Jelas Dari Sini Bahwa Orang Tua Yang Soleh Bapak Yang Soleh Ibu Yang Soleh Itu Akan Melahirkan Anak Anak Yang Soleh Dan Sebaliknya Dan Sangat Disayangkan Jika Terjadi Sebaliknya Oleh Karena Itu Orang Tua Akan Mendapatkan Tambahan Pahala Tambahan Ganjaran Dari Allah Dengan Kuduah Dengan Teladan Yang Diberikan Kepada Anaknya Sebagaimana Hadis Rasulullah Sallam Hadis Dari Jarir Bin Abdillah Radiyallahu Anhu Kala Rasulullah Sallallahu Wadih Wasallam Man Sana Fil Islami Sunnatan Hasenatan Fa Amila Biha Ba'dahu Kutib Kutibalahu Mislu Ajri Man Amila Biha Walayangkus Min Ujurihim Syai'ah Ya Barang Siapa Yang Melakukan Kebaikan Dan Diikuti Oleh Orang Lain Maka Dia akan Mendapatkan Kebaikan Kebaikan Sesuai Dengan Orang Lain Mengikutinya Artinya Orang Tua Ketika Mendapatkan Anak Dan Anak Itu Mengikuti Jejak Orang Tua Orang Orang Tua Selat Berjamaah Orang Orang Tua Berpuasa Berpuasa Orang Tua Bersedekah Maka Pahala Anak Sampai Kapanpun Anak Itu Solat Sampai Kapanpun Anak Itu Puasa Dan Sampai Kapanpun Anak Itu Bersedekah Dan Semua Ibadah Ibadah Dicontohkan Oleh Orang Tua Diikuti Oleh Anak Sampai Kapanpun Orang Tua Itu Akan Mendapatkan Pahala Ganjaran Karena Kudua Hasanah Karena Teladan Yang Baik Karena Contoh Yang Baik Itulah Peran Orang Tua Dan Itulah Keuntungan Ya Akan Didapat Oleh Orang Tua Aset Yang Sangat Besar Yaitu Anak Bagi Orang Tua Itu Merupakan Sebagian Keuntungan Yang Bisa Kita Dapatkan Subhanallah Oleh Kepada Semua Baik Orang Tua Ataupun Yang Lainnya Ya Terutama Yang Belum Menikah Rencanakan Dari Sejak Dini Dari Sekarang Dari Sebelum Menikah Bagaimana Cara Kita Untuk Mendapatkan Anak Yang Soleh Dan Anak Yang Soleh Rencanakan Sejak Dini Dan Bagi Kita Yang Sudah Menikah Dan Sudah Punya Anak Gak Ada Kata Terlambat Syir Tadi Mengatakan Terlambat Itu Untuk Motifas Yang Belum Menikah Agar Rencana Lebih Awal Lagi Tapi Gak Ada Kata Terlambat Artinya Kita Mulai Dari Sekarang Beri Contoh Yang Baik Belajar Ilmu Agama Belajar Ilmu Syari Agar Allah Subhanahu Ta'ala Memberikan Karunia Kepada Kita Anak Yang Baik Anak Yang Soleh Agar Kita Bisa Mendapatkan Keuntungan Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Nanti Ini Yang Bisa Ana Sampaikan Kepada Antum Semua Semoga Apa Yang Kita Timba Ilmu Hari Ini Diberkai Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dan Menjadi Sebab Kita Bertakwa Kepadanya Nah Alhamdulillah Telah Sama-sama Kita Dengarkan Dan Saksikan Materi Yang Disampaikan Oleh Ustaz Abu Syed Haryadi Mengenai Anak Sebagai Aset Berharga Bagi Orang Tua Semoga Apa Yang Disampaikan Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Semoga Kita Diberikan Oleh Allah Anak-anak Yang Soleh Dan Solehah Amin Untuk Sesi Selanjutnya Adalah Sesi Tanya-jawab Yang Alhamdulillah Ana Sudah Lihat Di kolom Chat Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Mungkin Insyaallah Ana Akan Bacakan Satu Persatu Insyaallah Nanti Akan Dijawab Oleh Ustadz Usaid Abu Heriadi Pertanyaan Pertama Adalah Assalamualaikum Ustadz Calon Ayah Mertua Saya Pada Masa Muda Melakukan Zina Dengan Perempuan Yang Kemudian Dikahi Setelah Usia Kandungan Anaknya Yaitu Calon Isi Saya Di Agustus 96 Lalu Pada 2018 Calon Mertua Saya Bercerai Dengan Istrinya Kemudian Setelah Anaknya Besar Saya Ingin Menikahi Anak Tersebut Dengan Niat Ibadah Lalu Sampai Proses KUA Di 21 Agustus Namun Orang Tua Saya Tidak Menyetujui Karena Wali Nikah Nanti Adalah Wali Hakim Alasannya Karena Terputusnya Calon Nasab Dari Calon Istri Anak Tersebut Ini Pertanggian Beliau Lalu Di Sisi Lain Orang Tua Saya Beranggapan Bahwa Nasab Masih Di Masih Ada Sehingga Proses Ijab Kabul Tidak Perlu Wali Hakim Tapi Dengan Ayahnya Calon Istri Tersebut Lalu Saya Masih Berjuang Agar Orang Tua Saya Merestui Pendikahan Kami Nanti Yang Insya Allah Tujuh Hari Lagi Mohon Nasihat Untuk Case Tersebut Mungkin Bisa Langsung Dijawab Oleh Ustaz Abu Said Tafadol Bismillah Alhamdulillah Salatu Wassalamuala Rasulullah Alhamdulillah Kesempatan Menikah Itu Merupakan Rizki Dari Allah Ta'ala Allah Ta'ala Membukakan Peluang Kesempatan Kita Untuk Pernikah Dan Itu Merupakan Tugas Kita Adalah Untuk Mencari Perempuan Atau Wanita Yang Solehah Agar Kita Memiliki Anak Yang Solehah Permasalahan Ini Tentunya Kalau Kita Melihat Perbuatan Sebagian Kaum Muslimin Yang Mendekati Zina Atau Yang Berzina Kemudian Dengan Hasil Zina Tersebut Ada Yang Menghasilkan Anak Atau Dulu Pernah Melakukan Hal Seperti Itu Kemudian Ditinggalkan Kemudian Dia Menikah Dengan Wanita Yang Sah Dengan Cara Sah Menurut Syariat Dan Hukum Hukum Pemerintah Maka Ketika Dia punya Anak Anak Itu Tidak Sama Sekali Menanggung Dosa Orang Tuanya Dosa Orang Tua Itu Milik Orang Tua Kewajiban Orang Tua Untuk Bertobat Kepada Allah Subhan Wata Dan Kewajiban Anak Adalah Untuk Menyarankan Orang Tua Agar Bertobat Kepada Allah Dengan Cara Baik Dan Benar Dan Masalah Yang Tadi Disampaikan Bahwa Ingin Menikah Dan Berstatus Atau Dengan Kondisi Mertua Seperti Yang Disebutkan Tadi Tentunya 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 Dalam Pernikahan Seorang Anak Yang Soleh Dan Soleh Dalam Pernikahan Tentunya Kita Harus Mendapatkan Restu Kedua Orang Tua Kita Karena Kita Diri Kita Dan Harta Kita Milik Orang Tua Peran Restu Dan Ridho Orang Tua Sangat Tinggi Di Sini Sangat Tinggi Sangat Besar Yang Mana Jika Orang Tua Sedikit Saja Tidak Ridho Kepada Anak Susah Masuk Surga Anak Ini Subhanallah Jika Orang Tua Ya Jika Anak Tidak Mendapatkan Ridho Dari Orang Tua Aduh Susah Masuk Surga Sudah Harus Berusaha Lebih Keras Lagi Maka Dari Itu Anak Harus Meminta Keredhoan Orang Tua Anak Harus Mendapatkan Keredhoan Orang Tua Dalam Posisi Yang Tadi Maka Sang Anak Kewajiban Anak Ini Adalah Dia Jika Dia Ingin Melangkah Dan Yakin Insyaallah Langkahnya Itu Baik Dia Setelah Ya Dia Pertama Tugasnya Adalah Istikhar Solat Istikhar Meminta Kepada Allah Dia Minta Kepada Allah Mana Yang Terbaik Ya Apakah Wanita Yang Baik Untuk Saya Baik Dunia Dan Di Akhirat Nanti Atau Tidak Nanti Allah Akan Memberi Jawaban Itu Kepada Anda Kepada Kita Melalui Ya Mana Yang Kita Inginkan Ya Kemudian Kalau Sudah Ada Jawaban Bahwa Ini Yang Terbaik Untuk Kita Maka Kita Berusaha Untuk Membujuk Orang Tua Kita Bujuk Orang Tua Kita Dengan Cara Yang Baik Yakinkan Dia Dengan Usaha Usaha Yang Benar Apa Pemasaran Orang Tua Kita Komunikasi Dengan Orang Tua Bapak Ibu Misalnya Apa Masalahnya Kita Dengan Sopran Satu Yang Tinggi Dengan Akhlak Yang Baik Kita Bicara Dengan Orang Tua Apa Masalahnya Wahai Ibu Bapak Ya Kalau Masalahnya Disini Kita Akan Cari Solusinya Apa Ya Kita Akan Cari Solusinya Apa Dengan Cara Yang Baik Kita Cari Solusinya Kita Cari Sehingga Bapak Ibu Kita Ridu Dengan Kita Ridu Dengan Pernikahan Kita Namun Kalau Seandainya Bapak Kita Tidak Meridui Kita Juga Orang Tua Tidak Meridui Kita Juga La Ilaha Ilallah Berarti Itu Bukan Jawaban Dari Allah Jawaban Allah Itu Adalah Sempurna Baik Dari Hasrat Keinginan Kita Atau Keriduan Allah Keriduan Orang Tua Kita Ya Jika Orang Mungkin Dan Jika Orang Tua Tidak Ridu Maka Itu Bukan Jawaban Dari Allah Subhanallah Ya Allahu Alam Nah Syukran Ustaz Heriadi Pertanyaan Selanjutnya Ini Datang Dari Kiki Dari Tangsel Bismillah Saya Ini Pertanyaan Ustaz Mengenai Konsep Rezeki Sejauh Mana Kita Membagi Penghasilan Yang Kita Peroleh Untuk Membaginya Pada Anak Pada Kerabat Untuk Zakat Apakah Baik Untuk Memberikan Semuanya Membagi Semuanya Dan Sampai Tidak Menyisakan Untuk Diri Kita Sendiri Lalu Bolehkah Kita Menyimpan Uang Sehingga Mengurangi Bersara Sudako Untuk Kerabat Untuk Pendidikan Anak Di Masa Depan Bismillah Konsep Dalam Memberi Nafkah Tentunya Kita Wabda Sebagaimana Disampaikan Rasulullah Wabda Bimantaun Dimulai Dari Orang Yang Kau Tanggung Wabda Bimantaun Mulailah Dengan Orang Yang Engkau Tanggung Siapa Yang Kau Tanggung Pertama Istri Anda Kita Mencari Nafkah Selain Untuk Kita Untuk Kita Makan Untuk Kita Nafkah Kita Kita Mencari Untuk Istri Kita Setelah Itu Anak Anak Kita Kita Cukupkan Keluarga Kita Dulu Setelah Cukup Jika Ada Lebih Kita Berikan Kepada Orang Membutuhkan Seperti Bapak Kita Ibu Kita Saudara-saudara Kita Terutama Orang tua Kita Terutama Yang kedua Alak Robin Kerabat Kita Terutama Saudara-saudara Kita Paman Paman Kita Sepupu Kita Jangan Melangkah Karena Banyak Orang Melangkah Anak-anak Yatim Dikasih Orang Miskin Dikasih Tapi Saudaranya Tidak Dikasih Saudaranya Membutuhkan Itu salah Harus Dengan Tahaban Allah Mengatakan Lilwaridaini Wal Akrobin Wal Yatama Wal Masakin Wab Nisabim Yang pertama Adalah Orang Yang Kita Tanggung Istri Kita Anak Kita Kok Ada Lebih Kita Berikan Kepada Orang Tua Kita Setelah Itu Kepada Kerabat Kita Kakak Kita Adik Kita Saudara Kita Paman Sepupu Kita Kita Berikan Baru Setelah Itu Kalau Sudah Mencukupi Semua Ada Lebih Lagi Baru Kita Berikan Ke Anak Yatim Ya Setelah Anak Yatim Ada Lebih Lagi Kita Berikan Kepada Fakir Miskin Lebih Lagi Kita Berikan Orang Yang Susah Yang Berjalan Atau Yang Sedang Safar Kita Jamu Dia Seperti Di Masjid Misalnya Ada Orang Musafir Yang Singgah Kemajid Kita Kita Berikan Suguhan Makan Kita Berikan Jamuan Jamuan Kepada Dia Itu Setelah Orang Tahapan Tahapan Tadi Kita Tanggung Ya Namun Bolehkah Kita Menyimpan Harta Untuk Pendidikan Anak Kita Di Masa Depan Tentu Boleh Itu Sangat Diharapkan Itu Sangat Diharapkan Ya Sebagaimana Sabda Rasulullah Sallam Ketika Ada Seorang Sahabat Yang Akan Meninggal Dunia Dan Banyak Meninggalkan Harta Dia Mengatakan Kepada Rasulullah Sallam Bolehkah Aku Memberikan Dua Pertiga Harta Saya Kepada Orang Fakir Atau Saya Sedekahkan Kata Rasulullah Tidak Jangan Atau Setengahnya Nis Setengahnya Gimana Setengah Harta Saya Sedekahkan Kepada Orang Orang Fakir Setengahnya Lagi Buat Kulahga Saya Tidak Kata Rasulullah Terus Dia Mengatakan Bagaimana Kalau Sepertinya Sulus Rasul Menegaskan As Sulus As Sulus Ketir Sepertiga Itu Sudah Banyak Sekali Engkau Berikan Maka Rasul Mengatakan Kalau Engkau Meninggalkan Harta Untuk Anak Anak Itu Lebih Baik Daripada Engkau Tidak Ninggalkan Sama Sekali Yang Mereka Akan Susah Payah Hidup Sehingga Bisa Jadi Mereka Meminta Minta Kepada Orang Lain Ini Merupakan Ajaran Rasulullah Sangat Baik Kita Menyimpan Harta Kita Untuk Masripan Anak Anak Kita Untuk Sekolah Anak Untuk Ibadah Anak Kita Misalnya Umroh Atau Haji Atau Pernikahan Anak Kita Kita Biayain Semua Atau Anak Kita Yang Menimba Ilmu Kita Harapkan Dia Jadi Ulama Kita Tanggung Nafkah Anda Jangan Bekerja Dulu Cari Nafkah Sebaik Mungkin Sebanyak Mungkin Atau Cari Ilmu Sebanyak Mungkin Kamu Jangan Kerja Dulu Kamu Boleh Menikah Tapi Cari Ilmu Sebanyak Mungkin Jadi Ulama Adapun Nafkah Bapak Tanggung Itu Sangat Baik Sekali Artinya Boleh Kita Menyimpan Harta Kita Dengan Sebanyak Mungkin Karena Muslim Yang Kaya Tidak Tercelah Kita Simpan Harta Kita Dengan Baik Untuk Pendingan Anak Kita Anak Pertama Kedua Dan Ketiga Dan Tapi Jangan Lupa Zakat Yang Harus Kita Berikan Berapa Harta Kita Yang Kita Miliki Zakat Berapa Yang Harus Kita Keluarkan Ada Selebih Itu Sedekah Itu Namanya Sunnah Sedekah Sedekah Selain Zakat Itu Namanya Sunnah Kita Berikan Kepada Orang Lain Silahkan Kita Simpan Untuk Anak Kita Untuk Sekolah Untuk Pendidikannya Itu Juga Sangat Baik Wallahualam Syukran Ustaz Jawabannya Kita Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Dari Pertanyaan Dari Umu Parti Assalamualaikum Ustaz Anak Izin Bertanya Kalau Ada Niat Untuk Membantu Orang Tua Orang Lain Atau Saudara Bih Membutuhkan Dan Karena Orang Tua Ada Sikap Pelit Dan Sekarang Condong Ke Orang Lain Karena Saudara Teman Itu Sering Kita Bantu Mohon Jawabannya Ustaz Iya Masya Allah Bismillah Alhamdulillah Salatu Assalamuala Rasulullah Orang Tua Masya Allah Itu Adalah Orang Yang Paling Mulia Di Hadapan Kita Semasa Hidup Kita Iya Orang Yang Paling Mulia Yang Hidup Bersama Kita Adalah Orang Tua Kita Terutama Ibu Kita Memiliki Kedudukan Pertama Kedua Dan Ketiga Baru Keempat Bapak Kita Itu Orang Yang Paling Mulia Di Hadapan Kita Harus Kita Hormati Untuk Menghormati Orang Tua Tentunya Salah Satunya Adalah Kita Tidak Melakukan Suudhon Kepada Orang Tua Mengatakan Agak Pelit Itu Sebaiknya Tidak Usah Kita Katakan Mungkin Lebih Diperhalus Katanya Seperti Irit Misalnya Agak Sedikit Memperhatikan Nafkah Kedepan Seperti Kita Perhalus Karena Sikap Kita Ini Jangan Sampai Menyinggung Perasaan Orang Tua Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Dengan Masalah Yang Tadi Mana Yang Harus Kita Dahulukan Apakah Orang Tua Orang Lain Atau Saudara Yang Membutuhkan Tentu Jawabannya Pasti Orang Tua Pasti Orang Tua Yang Kita Lebih Prioritaskan Kita Utamakan Kita Utamakan Orang Tua Kita Kemudian Jika Orang Tua Kita Ya Orang Tua Kita Sudah Kita Penuhi Kebutuhannya Sudah Kita Penuhi Kebutuhannya Dia Butuh Apa Kita Sudah Penuhi Kebutuhannya Sehingga Seakan Akan Secara Secara Finansial Orang Tua Kita Sudah Tidak Butuh Lagi Karena Kita Sudah Penuhi Kebutuhannya Alangkah Baiknya Kita Berikan Hak Kita Itu Kepada Saudara Kita Yang Membutuhkan Ya Walaupun Tanpa Sepengetahuan Orang Tua Kita Tidak Apa-apa Ya Tanpa Sepengetahuan Ketaatan Kita Hanya Boleh Taat Kepada Orang Tua Kita Pada Ketaatan Kepada Allah Ada pun Kepada Kemaksiatan Tidak Boleh Kita Taat Pada Orang Tua Kita Kalau Kita Melihat Saudara Kita Kesusahan Ya Kita Lihat Saudara Kita Kesusahan Dengan Membiarkan Saudara Kita Susah Itu Maksiat Kepada Allah Kita Mampu Membantu Tapi Kita Enggak Bantu Saudara Kita Itu Namanya Maksiat Kepada Allah Karena Kewajiban Kita Ketika Kita Mampu Kita Wajib Untuk Membantu Saudara Kita Yang Tidak Mampu Kalau Orang Tua Mengatakan Nak Jangan Bantu Dia Nak Jangan Bantu Dia Kalau Kita Lakukan Kita Taat Orang Tua Itu Namanya Kita Taat Kepada Kemaksiatan Kepada Allah Itu Tidak Boleh Kita Taat Tapi Dengan Syarat Apa Semua Kebutuhan Orang Tua Yang Orang Tua Butuhkan Sudah Kita Penuhi Semuanya Secara Finansial Kita Penuhi Semua Sehingga Tidak Ada Lagi Orang Tua Merasa Kekhawatiran Dalam Segi Finansial Baru Selebihnya Kita Berikan Kepada Saudara Kita Namun Caranya Adalah Untuk Menjaga Perasaan Orang Tua Kita Kita Berikan Tanpa Orang Tua Kita Ya Karena Menjalankan Perintah Orang Kita Yang Mengatakan Jangan Beri Dia Sedangkan Dia Membutuhkan Bantuan Kita Itu Maksiat Kepada Allah Tidak Boleh Kita Ikuti Namun Bagaimana Cara Kita Menjalankan Perintah Allah Tapi Tidak Menyinggung Perasaan Orang Tua Kita Ya Kita Penuhi Hak Orang Tua Dulu Kemudian Setelah Itu Jika Ada Lebih Kita Bantu Saudara Kita Dan Tanpa Dengan Tanpa Memberitahukan Kepada Orang Tua Kita Itu Dibolehkan Wallah Wa'ala Kita Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Disini Ada Pertanyaan Bismillah Tadi Ada Pernyataan Kamu Dan Hartamu Adalah Milik Orang Tuamu Apakah Ini Berlaku Untuk Anak Perempuan Bagaimana Jika Orang Tua Yang Sudah Tua Rentah Lalu Memiliki Seluruh Anak Yang Adalah Perempuan Kepada Siapa Orang Tua Tersebut Meminta Nafkah Lalu Ini Ada Pertanyaan Lanjutan Tapi Insyaallah Sama Tapi Jika Istri Ingin Memberikan Nafkah Kepada Orang Tuanya Tapi Dilarang Oleh Suaminya Itu Bagaimana Ustaz Karena Tapi Harta Itu Harta Dari Istri Tersebut Sendiri Mohon Nasihatnya Ustaz Alhamdulillah Seorang Perempuan Yang Sudah Menikah Tentunya Ketaatan Yang Tadinya Ketika Sebelum Menikah Dia Terutama Dia Taat Kepada Orang Tuanya Lebih Taat Kepada Orang Tui Daripada Orang Lain Ketika Sudah Menikah Dia Beralih Ketaatannya Yang Lebih Utama Kepada Suaminya Ketaatan Kepada Suaminya Yang Lebih Dia Utamakan Sebagian Pertanyaan Dari Aisyah Ketika Aisyah Bertanya Kepada Rasul Siapa Yang Lebih Berat Bagi Seorang Wanita Yang Lebih Didahulukan Apakah Suami Atau Orang Tuanya Maka Rasul Mengatakan Suaminya Yang Lebih Berat Dan Rasul Juga Mengatakan Kalau Aku Diizinkan Oleh Allah Untuk Memerintahkan Umatku Sujud Kepada Orang Lain La Amartu Imro'ah Antas Sudah Lizaw Jiha Maka Aku Akan Perintahkan Perempuan Sujud Kepada Suaminya Bukan Kepada Orang Tuhanya Kalau Seandainya Boleh Kita Sujud Kepada Selain Allah Sebagaimana Syariat Umat Umat Terdahulu Ya Boleh Kita Sujud Kepada Orang Lain Untuk Menghormati Orang Itu Yang Mana Syariat Ini Dihapus Oleh Rasulullah Salam Kita Enggak Kalau Itu Diizinkan Dengan Sujud Penghormatan Maka Pasti Rasul Memerintahkan Perempuan Untuk Sujud Kepada Pada Suaminya Bukan Pada Orang Tuanya Ya Dalam Masalah Ini Bagaimana Kalau Sang Bapak Sudah Tua Rentah Ya Dia Punya Anak Ya Punya Anak Anaknya Ya Sudah Besar Semua Dan Dia Tidak Bisa Mencari Nafkah Maka Terutama Adalah Jika Dia Punya Anak Laki Laki Maka Beban Nafkah Itu Kembali Kepada Anak Laki Laki Itu Pertama Ya Beban Nafkah Orang Tuanya Itu Kembali Kepada Anak Laki Laki Maka Anak Laki Laki Itu Kewajiban Berkewajiban Untuk Memberi Nafkah Kepada Orang Tuan Bukan Anak Perempuan Anak Perempuan Tidak Wajib Memberi Nafkah Laki Lebih Banyak Daripada Perempuan Ini Alasannya Karena Perempuan Ketika Mengambil Harta Warisan Dari Orang Tuanya Dia Bisa Gunakan Apa Saja Dia Hartanya Tidak Boleh Diambil Oleh Suaminya Ya Dia Gunakan Kepada Siapa Saja Bahkan Orang Tua Ketika Sudah Rentah Maka Kewajiban Pertama Ya Yang Berhak Untuk Memberikan Nafkah Kepada Orang Tunya Anak Laki Dan Orang Tua Ketika Ingin Mengambil Harta Anak Tentu Yang Pertama Diambil Anak Laki Laki Yang Bertugas Untuk Memberi Nafkah Anak Laki 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 Adalah Yang Memberi Nafkah Kepada Perempuan Bukan Sebaliknya Dan Orang Tua Bapak Yang Sudah Tua Dia Laki Laki Ketika Dia Masih Kuat Bekerja Jangan Minta Nafkah Dari Anak Perempuan Karena Tugas Anak Perempuan Bukan Memberi Nafkah Namun Kalau Bapak Sudah Tua Rentah Di Posisi Seperti Perempuan Tidak Mampu Mencari Nafkah Maka Yang Pertama Kali Yang Wajib Adalah Laki Laki Yang Memberi Nafkah Bukan Perempuan Namun Kalau Seandainya Laki Laki Itu Tidak Mampu Anak Laki Laki Juga Tidak Mampu Memberi Nafkah Dia Hanya Bisa Mampu Memberi Nafkah Dirinya Dan Keluarganya Dan Sementara Anaknya Juga Perempuan Atau Anaknya Semua Perempuan Maka Anak Perempuan Itu Juga Mempunyai Kewajiban Untuk Memberi Nafkah Kepada Orang Tuanya Ya Jika Suaminya Melarang Memberi Nafkah Jangan Beri Nafkah Kepada Kepada Orang Tuamu Itu Adalah Perintah Maksudkan Kepada Allah Jika Sang Istri Tadi Atau Perempuan Tadi Dia Punya Nafkah Dia Punya Harta Sedangkan Dilihat Orang Tuanya Tidak Mampu Dan Orang Tuanya Tidak Punya Anak Laki Laki Tapi Dia Anak Tidak Mampu Hanya Dia Yang Mampu Maka Beralih Kepada Dia Untuk Memberi Nafkah Kepada Orang Tuanya Itu Jika Orang Tua Tidak Mampu Untuk Mencari Nafkah Namun Kalau Posisi Istri Tersebut Juga Diberi Nafkah Oleh Suaminya Posisi Istri Dia Tidak Bekerja Dia Juga Dikasih Nafkah Oleh Suaminya Maka Dia Berhak Untuk Membujuk Suaminya Untuk Ikut Andil Dalam Memberi Nafkah Kepada Orang Tuanya Karena Insya Allah Suami Yang Saleh Itu Pasti Akan Memberikan Nafkah Kepada Orang Membutuhkan Terutama Kerabat Tadi Mertuanya Tadi Maka Jika Anak Laki-laki Dia Tidak Miliki Anak Perempuan Tidak Ada Yang Tidak Ada Yang Bisa Mencari Nafkah Atau Tidak Ada Yang Yang Bisa Memberi Nafkah Maka Diberbankan Kepada Menantuk Menantuknya Yang Sebagai Suami-suami Anaknya Bebankan Kepada Dia Dialah Yang Wajib Memberi Nafkah Kepada Mertuanya Namun Kalau Mertua Tersebut Masih Bisa Bekerja Tapi Tidak Mau Bekerja Nah Ini Masalahnya Ini Masalahnya Maka Kalau Mertua Tersebut Mampu Bekerja Tapi Tidak Mau Cari Kerja Maka Tidak Ada Kewajiban Bagi Sang Menantu Untuk Memberikan Nafkah Kepadanya Karena Dia Masih Sanggup Untuk Bekerja Wallahu Alhamdulillah Mungkin Dikarenakan Keterbatasan Waktu Masih Ada Beberapa Pertanyaan Yang Belum Mampu Kami Jawab Dan Ini Pertanyaan Terakhir Insyaallah Kita Akan Jawab Pertanyaan Terakhir Ini Adalah Assalamualaikum Ustadz Seorang Anak Laki-laki Ingin Berbakti Kepada Orang Tuanya Apakah Harus Dengan Cara Mengajak Ibunya Tersebut Tinggal Di rumah Bersama Istrinya Ataukah Ada Cara Lain Lalu Terkait Juga Dengan Hal Tersebut Apakah Proses Pembelajaran Akidah Orang Tua Kepada Anaknya Itu Berpengaruh Misalkan Ayahnya Bekerja Di Lembaga Ribawi Atau Bank Kini Ustadz Iya Yang perlu Kita ketahui Bahwa Sang Anak Berbakti Kepada Orang Tua Itu Wajib Dan Berbakti Kepada Orang Tua Yang Paling Tinggi Tingkatannya Adalah Bagaimana Sang Anak Itu Menjadi Penyebab Terhindarnya Orang Tua Dari Api Neraka Itu Paling Tinggi Ya Bagaimana Sang Anak Berusaha Sebaik Mungkin Berdasarkan Al-Quran Dan As-Sunnah Menjadi Penyebab Orang Tuanya Masuk Surga Menjadi Penyebab Orang Tuanya Terhalang Dari Api Neraka Itu Yang Paling Tinggi Kemudian Tadi Dikatakan Apakah Orang Tua Boleh Tinggal Bersama Saya Di Rumah Tentu Kita Katakan Ada Sebuah Cerita Seorang Da'i Seorang Syekh Di Saudi Arabia Ketika Ditanya Murid Murid Syekh Saya Punya Orang Tua Tinggal Bersama Saya Tinggal Di Rumah Saya Dan Dia Cekcok Dengan Istri Saya Bagaimana Syekh Syekh Mengatakan Coba Diulang Pertanyaan Mu Gini Syekh Disebutkan Lagi Pertanyaannya Syekh Mengatakan Coba Ulang Berkali Kali Coba Ulang Seperti Itu Lalu Syekh Murid Itu Mengatakan Ada Apa Saya Dengan Pertanyaan Saya Saya Mau Nanya Tolong Jawab Syekh Mengatakan Pertanyaan Mu Salah Bukan Ibumu Tinggal Sama Kamu Tapi Kamu Tinggal Sama Ibumu Ya Rumah Kamu Itu Milik Ibumu Rumah Rumah Tinggal Tinggal Di Rumah Tidak Tapi Akulah Tinggal Di Rumah Ibuku Ya Karena Harta Kita Harta Kita Kita Adalah Milik Orang Tua Ya Walaupun Ibu Kita Meminta Harta Kita Nah Rumah Ini Buat Ibu Silahkan Ibu Ini Milik Ibu Itu Ada yang Soleh Itu Hasil Didikan Orang Tua Yang Soleh Dan Soleh Nah Ini Mobil Kamu Bapak Ambil Ibu Ambil Silahkan Pak Dengan Senang Hati Ambil Semua Yang Bapak Butuhkan Subhanallah Itu Anak Yang Soleh Hasil Didikan Orang Tua Yang Soleh Dan Soleh Ya Oleh Karena Itu Subhanallah Kalau Kita Mempunyai Kesempatan Untuk Tinggal Ya Bersama Ibu Kita Dari Hasil Kita Rumah Kita Itu Rumah Ibu Kita Sendiri Walaupun Hasil Pembelian Bangun Rumah Itu Dari Hasil Kita Sebenarnya Itu Milik Orang Tua Kita Kalau Kita Bisa Tinggal Dengan Orang Tua Kita Subhanallah Itu Merupakan Nikpat Yang Besar Dari Allah Ta'ala Nikpat Yang Besar Dari Allah Ta'ala Sebagaimana Ada Orang Dua Orang Yang Bertikai Berebut Orang Tua Orang Tua Ini Sang Ibu Ini Punya Anak Dua Laki Laki Yang Satu Tinggal Di Desa Yang Satu Tinggal Di Kota Mereka Rebutan Untuk Menarik Ibunya Ibu Saya Tinggal Sama Saya Saja Tidak Sama Saya Saja Kemudian Hukum Ini Dibawa Ke Hakim Ya Dibawa Ke Hakim Ke Mahkamah Nanti Dia Memilih Ibu Ini Berhak Untuk Tinggal Bersama Siapa Ya Saling-saling Kedua Anak Ini Berharap Agar Ibunya Bisa Tinggal Bersamanya Di rumah Ibunya Itu Hasil Dari Dia Sendiri Maka Ternyata Hakim Memilih Sang Ibu Tinggal Di Kota Bersama Anak Karena Fasilitas Di Kota Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit Dokter Itu Lebih Lengkap Di Kota Untuk Kebaikan Sang Ibu Ya Karena Hakim Melihat Masing-masing Dua Anak Ini Berhak Untuk Mengambil Ibunya Berhak Tapi Karena Lihat Kondisi Ibu Suka Sakit Dan Kota Lebih Besar Lebih Tinggi Fasilitas Kesehatannya Maka Sang Hakim Dengan Bijak Mengatakan Ibu Tinggal Di Subhanallah Itu Karun Yang Sang Besar Dan Istri Sang Istri Ketika Sang Suami Mendapatkan Nikbat Dari Allah Ta'ala Bisa Hidup Bersama Ibunya Sang Istri Wajib Membantu Suaminya Untuk Mengurus Ibu Sang Suami Tersebut Sang Istri Wajib Membantu Suaminya Untuk Berbakti Kepada Orang Tuanya Karena Sang Suami Ketika Berbakti Kepada Orang Tua Yang Jaminya Surga Sang Suami Masuk Surga Dan Tidak Lepas Istri Masuk Surga Sang Suami Ketika Berbakti Kepada Orang Tua Dengan Sebab Berbakti Kepada Orang Tua Dia Masuk Surga Otomatis Allah Berikan Nuri Karunia Pasangannya Sang Istri Tersebut Akan Masuk Surga Juga Bersama Dia Subhanallah Dan Oleh karena Itu Sang Istri Wajib Membantu Suaminya Untuk Berbakti Kepada Orang Tuanya Dan Sebaliknya Sang Suami Juga Wajib Membantu Istrinya Untuk Berbakti Kepada Orang Tuanya Dengan Cara Yang Benar Dan Ini Nikmat Yang Sangat Besar Kalau Ada Anak Yang Mau Mengurus Ibunya Anak Yang Sudah Dewasa Sudah Tumuh Besar Memiliki Rumah Tidak Lain Rumah Itu Adalah Milik Orang Tuanya Walaupun Hasil Usaha Anak Itu Nikmat Yang Sangat Besar Yang Sangat Luar Biasa Dia Mengurus Ibunya Subhanallah Dan Istri Juga Sama Nikmat Yang Sangat Besar Kalau Dia Bisa Mengurus Ibunya Atau Mengurus Orang Tuan Dan Pertanyaan Berikutnya Adalah Apakah Berpengaruh Kepada Anak Jika Bapak Memiliki Nafkah Yang Tidak Halal Seperti Sang Bapak Bekerja Menghasilkan Uang Riba Misalnya Atau Bapak Misalnya Seorang Seorang Laki-laki Menghasilkan Uang Haram Apakah Berjudi Atau Berdagang Miras Berdagang Narkoba Misalnya Menghasilkan Uang Haram Kemudian Diberikan Kepada Anaknya Itu Akan Berpengaruh Karena Hatta Yang Haram Itu Walaupun Bukan Salah Anaknya Karena Hatta Yang Haram Itu Akan Tumbuh Dan Menghalangi Hidayah Dari Allah Subhanahu Salah Satu Oleh Karena Itu Mengapa Al-Imam Yang Paling Ulama Yang Paling Kuat Hapalannya Di Antara Ulama Yang Paling Kuat Hapalannya Itu Imam Bukhari Rahim Allah Subhanallah Hapalannya Hapalannya Seperti Kasih Terekaman Sekali Dengar Langsung Hapal Hadis Hadis Hapal Semua Kenapa Demikian Apa Rahasianya Ketika Ditanyakan Karena Tidak Ada Satu Suap Pun Makanan Yang Diberikan Orang Tuanya Dari Hasil Yang Haram Subhanallah Orang Tuan Yang Soleh Dan Solehah Tidak Pernah Menyuapkan Anaknya Satu Biji Nasi Pun Satu Butir Gandum Pun Dia Suapkan Kepada Anaknya Dari Hasil Yang Haram Subhanallah Lihat Hasil Bagaimana Allah Memuliakan Keluarga Yang Solehah Dengan Hapalan Anak Yang Begitu Luar Biasa Oleh Karena Itu Salah Satu Sebab Salah Satu Usaha Bapak Atau Orang Tua Adalah Untuk Mendidik Anak Untuk Mendapatkan Anak Yang Soleh Dan Soleh Adalah Dia Perhatikan Nafkahnya Cari Nafkah Yang Halal Cari Nafkah Yang Dibenarkan Oleh Syariat Tidak Boleh Kita Mencari Nafkah Yang Haram Karena Itu Sedikit Banyak Akan Berimbas Kepada Anak Anak Kita Walaupun Itu Bukan Salah Anak Kita Salah 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 Sendiri Salah Bapak Itu Tapi Itu Sedikit Banyak Akan Berpengaruh Dampak Negatifnya Kepada Anak Anak Kita Wallah Alam Alhamdulillah Sesi Tanya Jawab Telah Berakhir Yang Artinya Harus Berakhir Sesi Kajian Ilmiah Online Hari Ini Yang Seharusnya Bersama Ustadz Muhammad Abu Alhamdulillah Digantikan Oleh Ustadz Abu Said Heria DLC Semoga Apa yang Disampaikan Beliau Bermanfaat Bagi kita Semua Dan Kita Yang Mendengarkan Dapat Mengaplikasikan Apa yang Sudah Disampaikan Oleh Ustadz Abu Sayyid Heria DLC Ana Mohon Maaf Selaku Moderator Jika Ada Salah Salah Kata Begitu Pula Dari Peritia Pelaksanaan Kajian Online Ini Marilah Kita Tutup Kajian Pagi Hari Ini Dengan Doa Kapital Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashad Wa la Ilaha Ila Antah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam SD dan juga SMP SD dan juga SMP Hidup Hidup Angkul Mulut Fahamun Bibir Syahatun Rukun Islam Ada Lima Satu Syahadat Dua Sholat Tiga Zakat Empat Puasa Lima Pergi Haji Jika Mampu Dikerjakan Jajah DKA Y DKA B OKD DKA Udgan Dua Bekasi Semua Biasaku Target capaian yang kita akan hasilkan yaitu output Aldo dan Dua Bekasi Ada berkisar 6 sampai 7 dimana Yang pertama kita berakidah dan juga bermanhajj salafus soleh Lalu yang kedua kita juga menuntut anak-anak untuk bermuamalah atau beribadah sesuai dengan tuntunan Islam Lalu kita juga menargetkan hafalan anak-anak untuk SD 4 JUS, SMP 3 JUS Lanuridu 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 Siapa yang mengetahui hukum dari Lanuridu Hai angkat tangan dan di mana yang mat Hai lah kenapa dia dikatakan mat Tobi untuk bahasa Arab interaktif untuk diisi satu bahasa Inggris untuk diisi dua dan juga UN di atas rata-rata dan ini adalah guidance kita untuk melangkah ini adalah batasan kita untuk melangkah mudah-mudahan dalam enam tahun ke depan dalam tiga tahun ke depan di SD bisa kita realisasikan kedalam janji-janji atau visi dan misi dibentuknya alwildan dua Bekasi kami terdiri dari berbagai macam guru dari berbagai tingkat keilmuan dan kedisiplinan baik dari dunia maupun dari umum dimana total tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan hampir lebih kurang 64 orang dan kekhususan dari alwildan pada umumnya kami ada di dua Bekasi di sini kita mengusung untuk kurikulum kurikulum TIC tafis internasional kurikulum dimana kita memandukan kurikulum ke pesantrenan kurikulum kedinasan dan juga kurikulum internasional maka dari itu hampir 80% kurikulum kita ada di dunia atau di agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan menghafalkannya Wallahi ilmu Al-Qur'an tidak akan pernah berubah dan yang menghafal Al-Qur'an akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya nama Mr Khalid saya dari Inggrana walaupun saya livedu lama di Australia jadi saya akcent saya ketika saya berbicara kadang-kadang itu Inggris kadang-kadang itu Australia tapi yang penting adalah ketika saya berbicara Inggris orang mengerti saya at the moment I'm working at for Al-Wildan and at the moment we're in Bukasi which is Al-Wildan 2 Al-Wildan 2 or Bukasi is a very very good school they have from kindergarten through to junior high school boys and girls what is very good about them is that they even when even when the children are very very young they keep the boys separate from the girls in the Islamic way and this is a very inspirational way of running a class and it's it's very it's my pleasure to be able to teach in this kind of class so I think probably that is enough for now and I hope to be able to see other people in the future so from me Mr Khalid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kerana menikah terima kasih kerana menikah